Hari ini Jumat 19 Juni 2020, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan komitmennya untuk secepat mungkin menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa atau PLTDD bagi seluruh warga desa terdampak COVID-19 di Jawa Timur. Kali ini penyerahan PLTDD bulan ke-2 kepada 110 KPM disinergikan dengan penebaran 100.000 penih ikan di Embung Rowo Gelendang, Desa Gading, Kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonekoro. Hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Timur Insinyur Mohyassin MSI, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Insinyur Gunawan, serta perwakilan pejabat dan dinas terkait di PMK Bojonekoro. Tambak pula Forkopimca Tambak Rejo dan Camat Sekitar, PMD Skading, dan warga sekitar juga hadir di acara tersebut. Jadi hari ini kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mengadakan satu tabur benih di Rowo Gelendang ini di Desa Gading. Ini adalah salah satu aset yang diberikan oleh pemerintah untuk kewenangannya kepada desa. Sehingga desa diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur waduk ini supaya dibunakan sesuai dengan potensinya. Maka kita memberikan stimulus berupa benih, mudah-mudahan dengan benih ini nanti bisa berkembang dengan baik dan akan meningkatkan pendapatan asli desa. Itu satu. Yang kedua, kami juga melakukan kegiatan penyerahan bantuan langsung tunai dana desa. BLT dana desa ini adalah stimulus dari pemerintah melalui dana desa untuk memberikan bantalan ekonomi di saat pandemi COVID-19 ini. Yang jumlahnya 600 ribu x 3 bulan, kemudian diperpanjang 3 bulan lagi 300 ribu. Dan oleh Ibu Gubernur ditambahi paket sembako yang tadi sudah diserahkan kepada seluruh penerima BLT dana desa. Mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan beban ekonomi sekaligus memberikan motivasi kepada masyarakat untuk tetap waspada, tetap jaga kesehatan dan menghindari kerumunan supaya COVID-19 ini tidak terpengaruh di desa. Pengebaran benih ini merupakan program kami yang sifatnya tahunan, yang mana namanya adalah Bank Ikan Lokal Jawa Timur. Jadi Bank Ikan Lokal Jawa Timur ini memproduksi benih-benih ikan lokal yang ada di Jawa Timur, yang dulunya ada 50, sekarang tinggal 25. Yang 25 sudah kita bisa kembangkan. Nah ini kita hasil dari pengembang biakan yang ada di kami, itu disebarkan di perairan umum-perairan umum. Baik di embung, ada di waduk, bahkan di sungai. Dan kami sudah tahun kemarin, kami sudah menebarkan benih ini sebanyak dalam satu tahun 6 juta ekor. Nah ini tentu akan terus berkembang. Salah satunya di sini, di samping juga kita untuk melestarikan pembung ini dari ikan-ikan lokal, juga bisa dimanfaatkan oleh bundes yang nanti dikelola. Nah ini bisa, boleh ditangkap, boleh dipancing. Tapi nanti pemancingannya harus ada batasannya, sehingga jangan sampai pemancingan atau penangkapan ikannya menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Jenis ikan yang kita tebar di sini karena pH-nya rendah, ini tidak bisa tebar terlalu banyak jenis. Resipnya sebenarnya kita akan tebar lebih banyak, tapi sebelum kita tebar, akan diperiksa kainnya. Yang ingin saya sampaikan bahwa sekarang ini pemerintah telah memberikan keleluasaan penuh kepada pemerintah desa untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Jadi sudah tidak jamannya lagi pemerintah itu ngatur duitmu, kudumbok nguiki, kudumbok nguiki, enggak. Tapi kalau saya tak tahu ini duit, kalau saya tidak menguruskan perusahaan yang ngapi, apa yang paling penting, apa yang paling manfaat, kandung desa kamu. Yang penting ini saya buyuk rukun, ditoto yang ngapi, duit desa itu dikong apa. Jangan hanya digunakan untuk pembangunan yang habis pakai begitu saja. Tapi investasikan, investasikan, investasikan. Ben muter duitnya, hasilnya baru digunakan untuk pembangunan. Ya sebagian memang tetap ada yang pembangunan langsung habis pakai. Tapi sebagian harus digunakan untuk investasi. Pada karunegorun. Negorun ini saya ingin menguruskan, menguruskan sedaya untuk membangun, enak yang ingin mereka membangun. Desa itu kita ingin menguruskan duit bank. Banknya apa? Badan usaha milik desa. diinvestasikan. Tidak usah nilai, tidak usah nilai bank. Bum desa. Bungannya lebih cili. Dan hasilnya digunakan. Bangun. Tapi jadinya pak, saya ingin menguruskan dengan nyilai, bukan bum desa, alah duit desa tidak usah dibalik. Bukan duit baik ini. Duit desa ini menjadi duit negara. Jadi kita dibalik. Termasuk, rawa ini adalah bagian dari investasi. di kembano di kembano di isi bibit nah ini pun menghasilkan kalau ini pun mancing 40 juta tepuk tangan 40 juta luar biasa jadi sudah menghasilkan 40 juta dan memancing 40 juta nah ini tahap kedua alhamdulillah diisi malih kali pak gun satu sebu bibit mudah-mudahan ini nanti 3 bulan lagi masih mungkin panen berikutnya mudah-mudahan bisa mendapatkan uang lagi ini namanya dipuninvestasikan bundesa boleh mengenalkan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya investasi monggo ini dapat di damal wisata perlu nggawe warung apung tempat makan tempat selfie-selfie dibangun sengsai mungkin ben podo foto-foto sehingga bisa bisa mengangkat ekonomi soalnya apa? ini yang tiang dolan pasti butuh ngopi mesti butuh jajar lah jajar itu tumbasih itu uang gading duitnya muter pak duitnya muter oke ini ku terus bapak ibu sekalian desa sudah diberikan kewenangan setahun dikasih uang satu miliar lebih di jawa timur ini kau 7,5 triliun mana desa ini bayangkan 7,5 triliun aku tidak buat semerap pintar kalau itu kalau dapet kira-kira sejawa timur ini membangun 7,5 triliun sejawa timur dalam rangka pandemi covid meniko bapak ibu sekalian covid meniko bahaya tapi buatan usah wadi sangat yang penting hati-hati di Surabaya petanya pun merah ini pun merah sangat mergi saking kadanya yang kering covid mula aku hati-hati sangat teman-teman yang mau ke sini rapid test semua Alhamdulillah negatif lagi oleh dia ini buatan negatif buatan oleh mungkin bahaya aku tidak aku larang bahaya ini wilayah aku terus alhamdulillah mungkin-mungkin dengan bunga akan jawa timur ini segera covidnya hilang pemerintah bapak ibu sekalian untuk membantu meringankan bantalan sosial ekonomi dampak covid ini ada yang namanya bantuan langsung tunai bantuan langsung tunai ini bantuan ini kata sangat yang sepindah bantuan pangan non-tunel BPNT sembako sembako sembun yang penemulan ini sembun penjen dengan tampi beras x telur biasa lipun sembun peng peng PKH sembun tiga tambahan ini adalah bantuan atau BST sembun 600 x 3 bulan maka BST ini diperpanjang sewa malah 100 Desember jadi ditambah 6 bulan ini 3 bulan maka ditambah malah ngantus Desember telung ngantusan pokoknya tahun ini sementara desa prihatin buat tenusah bangun rien di empat mergi nopo pak presiden sambun mengeluarkan yang namanya undang-undang 2 2020 tentang penggunaan keuangan negara, salah satunya isi ini tentriku dana desa diutamakan untuk satu pencegahan covid yang kedua BLT DD, ini dua ini pun terpenuhi sehingga sisanya angsal damel bangun pak samat ini prinsip aku pesan BLT dana desa menikah di damel untuk meningkatkan satu ketahanan fisik panjenengan damel ma'am yang bergisi damel tumbah sembahku putelor, mancing di tengah adanya pandemi covid-19 ini Alhamdulillah kita masih kita agak kita masih bisa melaksanakan kegiatan sinergitas program kerja bersama antara dinas kelautan dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tentang pengembangan pemanfaatan umpung desa di Provinsi Jawa Timur kegiatan ini kegiatan ini menjadi salah satu asli dinas dari pelautan dan perikanan melawan pandemi covid-19 melalui upaya pemenuhan kebutuhan protein hewani dalam rangka kegiatan pangan bagi masyarakat guna menghadapi pandemi covid-19 kegiatan ini juga merupakan upaya dalam menjaga keberlangsungan daripada ikan lokal asli khususnya di pereraan umum daratan hadirin yang berbahagia pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa dinas kelautan dan perikanan Jawa Timur telah menjadi yang namanya kegiatannya bank ikan lokal yang ada di Jawa Timur ya ini merupakan salah satu program kerja gunur kita yaitu Nawabakti Satya untuk pengembangan program sungai sebagai sumber kehidupan pada akhiratnya penebaran ikan lokal yang ada di Jawa Timur ini disamping untuk kelestarian dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terutama di bumbung-bumbung desa yang bisa dikelola dan tadi saya sudah disampaikan oleh Pak Yasin berapa tahun ini sudah dikelola dengan baik harapan harapan kami nanti ini bisa berkembang dan sekali lagi kalau misalnya ada bisa saja nanti ada misalnya nanti ada kekeringan panjang biasanya beberapa tahun yang lalu kita pernah merapi perairan ini habis saya berharap mudah-mudahan waduk rowo gelandang ini bisa dikelola dengan baik harapannya oleh bum desa supaya ini menjadi sumber pendapatan asli desa dengan baik karena bum desa adalah salah satu institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengelola usaha di tingkat desa nanti bum desa bisa mengelola embung ini sebagai tempat wisata tempat edukasi sekaligus bisa menjadi tempat sentra ekonomi karena di sekitar waduk diharapkan bisa kita kembangkan toko makanan dan sebagainya yang dihasilkan dari masyarakat setempat sukses untuk waduk rowo gelandang desa ngading mudah-mudahan terus berkembang untuk pemberdayaan ekonomi rakyat terima kasih selamat menikmati